A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah sebuah pertanyaan Ustara Kenapa ketika kita awal mendapatkan hidayah Rasanya melakukan ibadah itu serasa nikmat Tapi kenapa seiring waktu berjalan Kenikmatan itu serasa kosong Tidak ada kenikmatan Apa kita harus terus memohon hidayah kepada Allah Iya Kita itu jaman Takkan mendapatkan hidayah Kita menjadikan hidayah itu sesuatu yang mahal Sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah Seiring berjalannya waktu kita merasa biasa Sehingga kita tidak lagi merasakan nikmatnya Bagaimana supaya kita tetap merasakan nikmatnya itu Salah satunya doa Tetap doa Dan terus baca Al-Quran Al-Karim Kita lihat Buktinya kalau kita datang ke kajian Kita baca kisah-kisah Yang memang Allah suruh Faksusul Qasas Ceritakan kepada mereka Kisah-kisah Baik itu kisah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim Atau kisah-kisah Rasulullah SAW Atau kisah para sahabatnya Agar mereka ingat Maka cara supaya kita merasakan nikmatnya beriman itu Yang terus kita datang ke kajian Kemudian niatnya diperbaiki Atau kalau baca Al-Quran Al-Karim Tidak akan pernah berhenti Allah itu menakuti-nakuti kita dengan neraka Nanti Mengiming-imingi kita dengan surga Terus nanti Diceritakan tentang agat orang-orang kafir Terus supaya kita terus terikat Tapi kalau Qur'annya udah kita tinggalin Ya utuh Kenikmatan beribadah itu akan berkurang Maka terus kita pegang Al-Quran Al-Karim Kemudian doa Ya doa kita gak pernah berhenti Kita mengatakan Karena memang Yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah Hidayah itu ada dua Yang disebut oleh para ulama Hidayah tul irsyan Hidayah memberikan arahan Memberikan Anjuran Ini disini arahnya disini Yang kedua Hidayah tul taufiq Hidayah tul taufiq ini adalah Hidayah yang menyebabkan orang itu Jadi ingin melakukan hal itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna ka la tahdi man ahbabta Kepada siapa yang Allah kehendakkan Wa huwa a'lamu bin muhtadib Dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah Yang berhak mendapatkan hidayah Bahkan kadang-kadang masalahnya tadi Di hadiah kita ada kesombongan Ada hasut Sehingga hidayah itu gak masuk-masuk Atau kita gak mau dengerin Atau kita merasa itu salah Ada yang bener Dan Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan Wa inna ka la tahdi ila siratil azizil habib Sesuai yang kau itu Awwa inna ka la tahdi ila siratil mustagri Kau itu memberikan hidayah Kepada jalan yang lurus Maksudnya jalan yang lurus Yaitu memberikan arahan aja Rasulullah SAW Ada pun menjadikan orang itu masuk Islam Nabi SAW Maka minta Sawa Allah SWT Alhamdulillah 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 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem 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 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem